Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan lesson yang berjudul Azaz Bernoulli. Nah, fluidadium itu memiliki tekanan yang dinamakan tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini mirip seperti energi potensial, yaitu P sama dengan Rol dikali atau masa jenis dikali G, yaitu percepatan gravitasi kali H atau ketinggian. Nah, terus kalau tekanan hidrostatis pada fluidadium atau fluidostatis seperti ini, bagaimana dengan fluidadinamis? Nah, untuk fluidadinamis, besarnya tekanan itu sama seperti energi genetik, yaitu setengah Rol dikali V kuadrat. Nah, pada suatu pelidah ternyata berlaku kegekalan tekanan. Jadi, kegekalan tekanan ini pertama kali dijelaskan oleh Bernoulli, sehingga dikenal sebagai Azaz Bernoulli. Nah, jadi persamaan Bernoulli itu biasanya berlaku untuk pipa dengan pipa yang terhubung dengan beda ketinggian. Jadi, untuk pipa pertama itu setinggi H1 dari permukaan tanah, dan untuk pipa kedua itu lebih tinggi lagi, yaitu sekitar H2, dan memiliki luas penampang yang berbeda. Tuh, nah. Jadi, kalau ada pipa yang ketinggiannya berbeda dari permukaan tanah seperti ini, tapi masih saling terhubung, nah, kita gunakan persamaan Bernoulli. persamaan Bernoulli itu adalah tekanan zat cair itu atau tekanan fluida ditambah rho GH, tekanan fluida statis ditambah tekanan fluida dinamis, atau setengah rho dikali V kuadrat itu sama dengan kekal. Jadi, ini mirip seperti hukum kegekalan energi. Nah, selain itu, jadi, karena ini ada dua jenis pipa, gitu ya, yang luas penampangnya beda tapi masih saling terhubung, maka kita bisa gunakan persamaan Bernoulli ini. Jadi, P1, itu tekanan di fluida pada silinder 1 yang ini, ditambah rho dikali G dikali H1, H1-nya yang ini ya, ditambah setengah dikali rho, atau masuk jenis fluida, dikali V1. V1-nya ini, kecepatan laju kecepatan fluida pada silinder 1 yang itu. Sama dengan P2, yaitu tekanan fluida pada pipa yang ini, ditambah rho dikali G, rho itu masa jenis, dikali G, percepatan gravitasi, dikali H2, H2-nya yang ini ya, ditambah setengah, dikali rho, masa jenis, dikali V2, V2-nya yang ini. Jadi, kecepatan alir fluida pada tabung yang ini. Nah, jadi, ini mirip seperti energi potensial, dan ini mirip seperti energi kineti. Tuh kan. Nah, ternyata, Azaz Bernoulli itu sudah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya di mana? Ini, kita di rumah ya. Ini juga di rumah, dan ini di perusahaan. Nah, air itu kan sumbernya dari tanah, ya enggak? dari pompa tanah, gitu kan. Pompa air juga, pompa airnya dari dalam tanah. Nah, ini, pipa yang di sini, dan yang di sini, tentu ketinggiannya beda, kan? Nah, ini, kalau kita cermati ini, mirip seperti hukum Bernoulli, yang pipa ini tadi, ya kan? Sama aja, ternyata. Belum lagi, ke torun, gitu ya. Torun juga sama aja, kan? Jadi, ada pipa yang ini, dan ada pipa yang ini, gitu. Ya, jadi intinya, beda ketinggian, tapi pipanya masih saling terhubung, gitu. Jadi, kita bisa menghitung tekanan, atau kecepatan laju alir fluidanya. Oke, untuk lebih memahami, kita lihat contoh soal, ya. Nah, pada gambar, air dipompa dengan kompresor bertekanan 120 kilopaskal, memasuki pipa bagian bawah, satu, yang ini, jadi dari sini, ini tekannya 120 kilopaskal, dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per seken, dengan kecepatan gravitasinya 10 meter per seken kuadrat, dan masa jenis airnya adalah 1000 kilogram per meter kubik. Ditanyanya, tekanan air pada pipa bagian atas, yang ini, adalah, nah, jadi soal, kita tahu bahwa jari-jari pipa yang besar itu 12 cm. Ya kan, ini, 12 cm. Kemudian, kita tahu lagi, jari-jari pipa kecilnya, atau R2-nya, sama dengan 6 cm. Nih, ya kan, kelihatan dari soal 6 cm. Tekanan air pada pipa besar, atau P1, itu, 120 kilopaskal. Nah, ini ya, dari data yang ini. Jadi, air masuk ke sini itu, tekanannya, 120 kg pascal, atau sama dengan 120 ribu pascal. Kecepatan air pada pipa kecil, atau, eh, sorry, pipa besar, atau P1, ini, itu adalah, 1 meter per second. Tinggi pipa besar, yaitu 0 meter, karena ini kan dari sini ya. Nah, jadi, tanahnya itu dari sini. Dan ini, dia nggak ada ketinggian, jadi, kita hitung 0 meter. Dan tinggi pipa kecil, yaitu 2 meter. Ya kan, dari sini ke sini, itu 2 meter. Percepatan gravitasi, 10 meter per second kuadrat. Masa jenis air, 1000 km per meter kubik. Nah, ditanyanya, tekanan air pada pipa 2, atau P2. Nah, sebelum kita menghitung tekanan pada pipa 2, kita butuh menghitung V2, atau kecepatan alir air pada pipa 2. Tuh, sebelum masuk ke persamaan sebelum masuk ke persamaan Bernoulli, kita hitung dulu V2-nya, menggunakan rumus persamaan kontinuitas. Masih ingat kan, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, A1-nya itu, itu kan luas tabung ya, berarti lingkaran kan? Jadi ini luas lingkaran, P dikali R1 kuadrat rumusnya. Kemudian ini juga sama, A2-nya, berarti P dikali R2 kuadrat. Karena ini ya, sama-sama P di ruas kiri dan ruas kanan, maka P-nya bisa kita carat saja, seperti ini. Jadi di sini, di ruas kiri tinggal R1 kuadrat kali V1, dan di ruas kanan tinggal R2 kuadrat dikali V2. kemudian R1-nya, sebagaimana kita telah ketahui, itu adalah 12 cm. Maka masukkan 12 cm pangkat 2 di sini. Kemudian V1-nya, yaitu 1 meter per sekan. Kita masukkan 1 di sini. Dan R2-nya, jari-jari pipa kecilnya, yaitu 6 cm. Nah, jadi 6 pangkat 2 dikali V2. Nah, ini 12 pangkat 2 dikali 1, 144. 6 pangkat 2, 36. Jadi, V2 sama dengan 144 dibagi 36. Hasilnya, 4 meter per sekan. Nah, barulah kita menghitung tekanan air pada pipa 2 menggunakan persamaan Bernoulli, yaitu P1. ditambah setengah Rho dikali V1 kuadrat ditambah Rho G H1 sama dengan P2 ditambah setengah kali Rho V2 kuadrat ditambah Rho dikali G dikali H2. Nah, kita udah tahu kan kalau P1-nya itu 120.000 pascal. Ya kan? kemudian kita masukkan kita masukkan lagi ditambah setengah dikali Rho-nya itu kan dikali H2-nya 2. Nah, karena ini 0 maka sudah tidak usah dihitung lagi. Kan? Nah, yang perlu kita hitung yang ini. 1 kuadrat berarti 1. 4 kuadrat berarti 16. Nah, jadi kita hitung yang hitungnya saja. Jadi, 120.000 ditambah 1.000 dikali setengah 500. Sama dengan P2 dikali setengah kali 1.500 dikali 16 ditambah 2 kali 10 kali 1.000 20.000 Nah, jadi 120.000 ditambah 500 120.500 ya kan? Ini 20 ditambah 8.000 28.000 Jadi, P2 sama dengan 120.500 dikurang 28.000 hasilnya 92.500 pascal atau 92,5 kilo pascal Jadi, jawabannya itu yang D Oke, sekian dari saya. Terima kasih.